Oke, siap? Lanjut. Saya, Dr. Agus Bagio, akan menyampaikan belajar mengenai membaca anatomi dari ultrasonografi dari USG. Sebelum itu, kami sampaikan bahwa ini tidak ada konflik of interest dengan siapapun. Dan mari kita membaca outline apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang dimensi ruang-ruang jantung, kemudian katup-katup jantung, terutama ventricle kiri nanti, yang ketiga adalah koronari arteri, dan yang terakhir adalah tentang perikardium. Mari kita menengok ke belakang sejenak tentang ultrasonografi, yang diawali oleh dua persaudara, Jack dan Mirkuri, pada tahun 1880, yang menemukan kristal visoelektrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasound. Dan dari sini nanti selanjutnya akan ditemukan metode atau alat-alat untuk bisa menggambarkan suatu struktur benda. Dan penggunaan gelombang ultrasound ini dimulai oleh penemuan Paul Elder dan Helmut Hertz sebagai ekokardiografi, pada awalnya adalah emud ekokardiografi, di mana saya waktu tugas di Buskesmas tahun 1985, 200 km dari Makassar, terheran-heran, ada pasien membawa seberkas gambar. Dan saya tanya, ini diperiksa di mana? Di Jakarta, di harapan kita. Terus katanya dokter bilang apa? Katup jantung saya sempit. Wah, kok bisa ya? Ini gambaran emud seperti garis-garis gitu saja. Dia bisa menyimpulkan bahwa ini jantung katupnya sempit. Dan itu setelah saya menjadi PPDS kardiologi, pada tahun 90 menjadi nyata, saya lihat sendiri alatnya, dan betul bahwa bisa dengan alat itu prinsipnya ultrasonografi, maka bisa membuat diagnosis. Kalau kita lihat perkembangannya, dari penemuan saat itu sampai sekarang, itu terus berkembang. Dari emud, kemudian ketemu 2D echo, yang bisa menggambarkan, visualisasikan jantung lebih lengkap lagi, kemudian ditemukan Doppler untuk bisa mengukur kecepatan aliran darah, kemudian mengukur katup sempit atau bocor, dan lebih lanjut lagi ditemukan Color Doppler yang bisa menilai aliran darah ini arahnya ke mana, mendekati probe atau menjauh probe, atap dia turbulensi, flow-nya, dan setelah itu juga ditemukan alat probe yang bisa dimasukkan ke esophagus, sehingga gambaran jantung akan lebih jelas dari belakang jantung dengan probe yang dimasukkan ke esophagus. Selanjutnya masih ditemukan tisu Doppler, Speckle Tracking, kemudian 3D echo, dan yang terakhir echo yang dulunya mesinnya seperti kulkas besarnya yang akhir-akhir ini, mesin echo itu bisa seperti HP. Jadi itulah kemajuan teknologi. Dan dari penemuan itu berkembang terus, dan akhirnya kita bisa memvisualisasi gambaran jantung lebih lengkap dan lebih sempurna lagi. Seperti gambaran di sebelah kanan itu adalah gambaran ekokardiografi dari jantung yang kita bandingkan dengan visualisasi aslinya di kiri, maka tidak jauh beda bahwa kita bisa mengetahui ruang ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kanan, atrium kiri, dan sebagainya. Kalau belajar anatomi dari jantung berdasarkan ultrasonografi, maka kita menggunakan alat ekokardiografi transtoraka, kita bisa mendapat potongan dengan 2D echo, itu hanya mendapatkan satu bidang potongan dari jantung. Kalau itu memanjang sumbu jantung, potongannya itu paraster long axis, kemudian kalau kita putar, bisa mendapatkan potongan melintang dari sumbu panjang jantung, kita mendapatkan potongan short axis dari basal jantung, kemudian maju ke tip mitral valve. Juga kalau kita taruh prubnya di apex jantung, kita akan mendapatkan gambaran 4-chamber view, dan digeser atau detail sedikit, maka kita akan mendapatkan gambaran 5-chamber view yang bisa melihat katup aorta. Nah, ini kira-kira skematis dari gambaran ruang-ruang jantung pada potongan paraster long axis. Di depan yang dekat prub ini adalah right ventricle, kemudian di bawahnya ada septum ventricle, bawahnya lagi yang rungga gelap ini adalah ventricle kiri, dan struktur muskulus papilaris, kemudian ada corda tendiniae, di bawah belakang sendirian adalah postural wall dari ventricle kiri. Sedangkan ini adalah rungga atrium kiri. Di antara LV dan LA ini kita bisa penampakan adanya mitral valve, dan kemudian ada aorta. Kalau kita buat potongan short axis melintang sumbu panjang jantung, maka pada basis jantung kita akan mendapatkan RV di depan, di kiri ini ada RA, ini ada kaktup pulmona, ini kaktup aorta, dan atrium kiri. Maju lagi pada depan dari basis jantung, di mid, maka kita bisa mendapatkan potongan setinggi kaktup mitral. Kaktup mitral ini kalau kita lihat gerakannya seperti mulut ikan, bukan nutup mengap-mengap. Di dalam ventricle kiri, kemudian ada ventricle kanan yang bentuknya seperti bulan sapit, melingkupi ventricle kiri yang otot ventricle kiri ini normalnya seperti roda, bulat sama sekali. Kemudian kalau kita alihkan prub ada di apex jantung, kita mendapatkan 4-chamber view, dan di building sedikit kita mendapatkan 5-chamber view. Ini tadi yang kita sudah ceritakan, ini ada dinding septum, ini dinding postural ventricle kiri, kemudian septumnya, kemudian postural wall dari ventricle kiri, ini septum pada potongan apical 4-chamber di septum, kemudian ini adalah anterior wall dari ventricle kiri, dan pada potongan lain kita juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Tapi peran emote ekogardografi tetap penting, karena dengan ini kita bisa mengukur dimensi ruang-ruang jantung. Dengan gambaran seperti ini kita bisa mengukur berapa besarnya ventricle kiri saat sistol dan diarsitol, sekaligus bisa mengukur masa ventricle kiri sebagai goal standar untuk menentukan LV mass index. Nah, ini kalau kita pelajari ventricle kiri, maka kita bisa ukur-ukur dan bisa mendapatkan dimensi-dimensi ruang jantung, sekaligus masa ventricle kiri yang kita bisa cocokkan dengan tabel, apakah dia normal atau dilatasi, apakah dia normal atau hipertrofi ventricle kiri. Maka angka-angka ini kita pakai sebagai acuan untuk menentukan dimensi maupun masa ventricle kiri. Sudah kita lanjutkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari pemeriksaan ekogardografi ini. Yang jelas, keuntungannya banyak. Dia bisa dilakukan pemeriksaan berulang-ulang, tanpa ada risiko seperti sinar X. Sinar ultra sound ini sama sekali tidak memberi dampak pada jaringan tubuh kita. Sekaligus ini bisa mengukur LV mass. Kita memasukkan pengukuran itu dalam rumus, tapi pada alat-alat yang canggih sudah sekaligus dimasukkan dan keluar hasilnya. Kita tidak perlu lagi menghitung-hitung lagi, kecuali alatnya masih kuno. Akhirnya kita bisa menilai apakah ini ada concentric remodeling dari ventricle kiri, atau ada concentric hipertrofi ventricle kiri, atau bahkan terjadi eccentric hipertrofi ventricle kiri, selain normal ventricle mass index. Jadi kalau concentric bentuknya seperti ini, kalau eccentric seperti ini, dimensi ruang jantungnya besar, dan masa ventricle kirinya juga besar. Tapi ketebalan dari ventricle kirinya jauh lebih tipis daripada yang normal. bahkan juga ada penebalan yang segmental, tidak konsentrik, itu terjadi pada kasus-kasus hipertrofi obstructive cardiomyopathy atau HOKEM. Nah ini contohnya dari suatu pengukuran-pengukuran, berapa tebalnya, ini MOVI-nya dari katup mitral ventricle kiri, dan seterusnya kita bisa melihat adanya hipertrofi ventricle kiri. Tentang arteri koroner kita tidak bisa melihat banyak, hanya segmen pendek saja, yaitu pangkal dari RCA maupun pangkal dari left main. LAD juga bisa sebetulnya, tapi sulit karena jantung ini bergerak terus. Jadi dengan demikian, yang kita bisa pelajari dari koroner arteri ini adalah teritori distribusi aliran darahnya, yang dibagi menjadi 17 segmen, yang dalam keadaan normal kita bisa mengatakan, ini areanya LAD, ini areanya RCA, ini areanya LCX, dan ini kombinasi antara LAD dan LCX. basal, mid, sampai apical, sampai apex. Seperti ini gambarannya. Dari sini kita bisa mendapat gambaran bahwa ada segmen di septal yang gerakannya tidak normal. Yang posterior wall ini bagus sekali, dia masuk menebal, sedangkan yang septal ini realtif tidak bergerak, atau kita sebut akinetik. Bahkan kalau ada SCAR, maka gray skill-nya akan tinggi, memendarnya lebih tajam. Kita bisa menilai apakah ini ada SCAR atau tidak, atau ada infarmio kart lama atau tidak, yang sudah mengalami SCAR. Sekarang kita belajar mengenai katup dan ruang jantung. Tadi kita sudah sebagian, katup ini baik potongan short axis, potongan parasnel long axis, kita bisa mendeskripsikan dengan baik kalau-kalau ada katupnya yang nutupnya incompetent, atau prolapse, atau bahkan flail. Maka ini kita bisa deskripsikan gambaran katup mitral. Kalau ada stenosis, maka mitral stenosis yang diakibatkan karena rematik, kita juga bisa prediksi dari pemeriksaan ini. Katup mitralnya menebal, ada fusi komisura, medial maupun lateral, dan pembukaan katup mitralnya menjadi sempit. Ini potongan parasnel long axis dari katup mitral yang mengalami penyempitan, dan ada kalsifikasi, sehingga ada dooming. pada potongan short axis, kita dapatkan pembukaan katup mitral yang terbatas, banyak kalsifikasi, dan adanya komisura yang menyatu antara-antara organ, first-order lift dari mitral. Dan pada ortik valve, maka kita bisa dapat gambaran mercy sign yang terbalik pada potongan short axis tinggi katup mitral. Dari skematik ini, kita bisa mendapatkan apakah ada fusi komisura, sehingga pembukaannya tidak bisa optimal, sehingga kita bisa menentukan, oh ini karakter dari kecacatan katup aorta akibat rematik. Sedangkan yang sebelah ini, kalsifikasinya ada di daun katupnya, bukan di komisuranya, maka kita bisa katakan ini proses penuaan atau aging proses. Bahkan kita bisa mendapat gambaran ini model katup aorta karena konginital heart disease. Misalnya pada big cuspid aortic valve. Jadi kalau membuka hanya dua cuspis saja, yang harusnya normalnya ada tiga cuspis. Dari sini kita bisa mendapatkan gradasi daripada penyempitan katup aorta sedang ringan berat. Ini ruang-ruang jantung yang kita bisa ukur dengan emote. Jadi tetap emote ini mempunyai peranan untuk mengukur dimensi ruang jantung di manapun. Juga dari two-chamber view kita bisa mengukur dimensi atau area ruang-ruang jantung misalnya LA atau RA. luas areanya berapa. Nanti kita bisa masukkan cocokan dengan harga normal dari masing-masing pengukuran. Sedangkan ventricle kanan kita juga bisa visualisasikan dengan sedikit tilting dari abical four-chamber. Maka kita bisa mendapatkan gambaran ventricle kanan yang lebih baik. Bisa mengukur basalnya, mid-nya, dimensinya, apakah terjadi dilatasi atau tidak dari ventricle kanan. Juga kita bisa mengukur fungsi sistulik ventricle kanan. Salah satunya menggunakan TAPSE. Maka kalau batas tertentu dikatakan ini fungsi ventricle kanannya menurun. perikardium juga begitu. Kita bisa visualisasikan dengan baik kalau gambaran ekonya bagus seperti di kanan ini. Ini ventricle kiri, ini katup mitra, atrium kiri, kemudian descending aorta, dan ini ada terpisahnya perikardium visceralis dengan parietalis. Sehingga rongga ini kita namakan sebagai efusi perikardium. Kalau dia masih bisa banyak sekali. Dan di sampingnya ini juga ada rongga lagi atau daerah yang di pleura. Jadi bisa mengatakan ini ada efusi pleura kiri. Dijelas lagi, kita bisa mendeteksi apakah ini efusi perikardnya mild, moderate, atau nasif, atau bahkan memberi dampak pada gerakan dari ventricle maupun atrium kanan. Kalau masif sekali dengan tekanan intraperikardiumnya yang tinggi, sehingga terjadi kolaps dari atrium kanan dan ventricle kanan yang menunjukkan gambaran tamponada jantung. Jadi dari sekilas kita mendapat gambaran eko seperti ini, kita akan mendapatkan gambaran tamponada jantung. Kalau klinisnya dia shock kardogenik, ada gambaran eko seperti ini, kita segera lakukan perikardiosintesis agar fungsi jantungnya kembali membaik. Terima kasih. Barangkali kalau ada pertanyaan kita diskusikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. 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 terima kasih.